Maretnya tindak kejahatan dikendari, salah satunya disebabkan akibat minuman keras, membuat DPRDL berencana akan menaikkan retribusi pajak minuman beralkohol. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk membatasi penjualan minuman beralkohol, selain itu kenaikan retribusi juga akan membantu pemerintah dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak. Pimpinan DPRD Kendari, Samsuddin Rahim, mengatakan usulan menaikkan tarif retribusi pajak minuman beralkohol sudah masuk dalam program legislasi setelah berkoordinasi dengan pemerintah kendari dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Secara umum bahwa DPRD dengan Pemkot senantiasa berusaha untuk mendorong kenaikan PAD Kota Kendari agar supaya dapat menunjukkan pembangunan yang ada di Kota Kendari. Terkhusus untuk PAD Miras, ini kita sudah duduk bersama diskusi antara DPR, Wali Kota dan KPK dan menyepakati bahwa sebaiknya perlu ada kenaikan retribusi miras di Kota Kendari karena di beberapa daerah ini sesuai hasil temuan KPK bahwa di kabupaten dan kota lain yang ada di Indonesia itu retribusinya, retribusi mirasnya itu cukup tinggi. Samsuddin Rahim menambahkan untuk kenaikan retribusi pajak minuman beralkohol, DPRD kembali akan menganggindakan pertemuan dengan dinas terkait untuk membahas besaran kenaikan pajak minuman beralkohol. Alkitab Sali melaporkan dari Kendari